Kemeriahan hud pemerintah Kota Jambi ke-78 diisi dengan berbagai macam perlombaan. Kemeriahan semakin terasa saat kepala OPD ikut berlomba menangkap belut yang langsung ditonton oleh PJ Wali Kota Jambi. Berbagai perlombaan digelar untuk memeriahkan hari jadi pemerintah Kota Jambi yang ke-78. Mulai dari lomba balap karung, tarik tambang, lomba menangkap belut hingga lomba pukul bantal di atas air. Lomba semakin meriah, tak kalah para kepala OPD ikut memeriahkan dengan menjadi peserta lomba tangkap belut. Tingkah lucu para kadis ini bahkan mengundang decak tawa para penonton yang hadir. Termasuk dari PJ Wali Kota Jambi, Siri Perwaningsi yang didampingi sekda Kota Jambi, Arituan. Teman-teman, hari ini pemerintah Kota Jambi menyalenggarakan kegiatan dalam rangka hari jadi Kota Jambi dan hari ulang tahun kewali. Hari ini pemerintah Kota Jambi menyalenggarakan hat-cara berbagai macam perlombaan dalam rangka peringatan hari ulang tahun pemerintah Kota Jambi yang ke-78. Dan peringatan hari jadi, tanah pilih pusaku petua Kota Jambi. Nah, hari ini berfokus untuk kegiatan seluruh organisasi perangkat daerah, seluruh ASN Kota Jambi. Kami menyalenggarakan berbagai macam acara mulai dari lomba karaoke, lomba berantun, ada berbagai macam lomba olahraga yang ini sangat menarik, antusias dari seluruh ASN Kota Jambi. Ini Alhamdulillah, Pak Sekda bisa mengomandani seluruh kegiatan ini dan hari ini lapangan depan dan lapangan belakang balai Kota Jambi ini penuh dalam rangka memperingati berbagai macam acara peringatan hari ulang tahun Kota Jambi. Selain perlombaan, berbagai kegiatan juga akan digelar dalam rangka kemeriahan hari jadi Kota Jambi. Seperti akan digelar gerakan pangan murah, lomba bonsai dan juga pesta hiburan rakyat yang akan digelar di Tugukris Kota Jambi. Herusha Putra, JAK TV, Pelaporkan Terima kasih telah menonton!